Kalau kamu jadi orang tua, pengen mana punya anak yang pinter ya, tapi kurang soleh, pinter tapi kurang soleh, tapi kayanya luar biasa, ada anak yang keliatannya biasa-biasa saja, sekolahnya gak punya prestasi, tapi solehnya luar biasa, miskinnya pol. Ayo, pilih mana? Pilih yang mana? Yang pinter, kaya, ngeyel itu namanya, maksa, kok maksa harus ada opsi ketiga, opsi cuma A atau B, gak ada? C. Yang A, anakmu pinter, luar biasa, kaya, luar biasa, tapi kurang soleh, kurang, saya gak ngomong gak soleh, kurang soleh. B, biasa-biasa saja gak punya prestasi, miskin pol, jadi tingkat kemelaratan paling melarat. Tapi, tapi ada tapinya, solehnya luar biasa, pilih yang mana? Iya kan, itu. Ini masih buat opsi ketiga nih, soleh, jadi gak berani nyebut miskinnya gak berani. Kenapa saya ngomong begini, kenapa saya ngomong begini, karena akhir zaman ini banyak orang takut miskin. Sehingga ketika punya anak tuh dijejelin anaknya anak, sekolah yang pinter ya anaknya, biar nanti kamu udah jadi sarjana cari duit gampang. Betul ya? Padahal sekarang banyak sarjana cari duit susah, akhirnya sarjana cari pekerjaan yang gampang. Paham maksud saya gak? Gak usah disarahkan ya? Ya, gelar sarjana, cari kerjaan susah, akhirnya cari pekerjaan yang gampang. Yang penting H, halal. Jadi ujung-ujungnya sekarang bukan cari gelar sarjana, biar cari duit gampang, tapi punya keahlian, biar kerjanya gampang. Betul begitu kan? Makanya kalau ada orang tua masih menjejalkan di kepala anaknya, kamu sekolah yang tinggi, biar cari kerja yang bagus, cari duit gampang. Cari duit gampang, cari duit gampang itu gak islami banget. Gak islami? Banget. Seharusnya gimana? Nah, sekolah yang tinggi cari ilmu yang banyak. Betul. Cari ilmu yang banyak. Duit kamu gak usah mikir, bapak ibumu udah kerja ini sampe tua cari duit. Jadi aku gak pengen kamu nak ya cari duit lagi, biar bapak ibu yang cari duit, nanti pensiunnya bapak ibu buat kamu. Kamu cari ilmu yang banyak, jadi orang yang soleh. Itu baru bapak beneran. Itu baru ibu beneran. Bapak ibu yang gak beres. Yang gak beres. Nah, kamu tuh harus belajar cari duit. Jangan cuma menghabiskan duitnya bapak dan ibu. Kamu harus merasakan lelahnya bapak ibu, capeknya. Kamu harus merasakan capeknya bapak ibu. Padahal bapak ibunya mau mati ini. Nanti kalau udah mati, warisannya juga buat siapa? Buat anak. Warisannya juga buat anak. Daripada nunggu mati, nanti duitnya diambil anak. Mumpung masih hidup. Buatlah anakmu menikmati dalam pandanganmu. Anakmu seneng kamu lihat. Iya. Duitnya bisa kamu arahkan. Kamu arahkan. Sementara kamu masih hidup. Tapi suruh fokus. Nah, kamu cari ilmu. Cari ilmu, cari ilmu. Kamu belajar. Ngenes zaman sekarang. Ngenes. Menyedihkan. SMA. Baca Al-Quran gak bisa. Menyedihkan. SMA. Sholat wudhuknya. Masya Allah. Nanti cek di tempat wudhuk ya. Wudhuknya itu gak nyampe siku. Pokoknya tangan dikebiur-biur selesai. Tapi gak sampe si siku. Ya. Kemudian basuh wajah. Asal mak. Piyuk. Ya. Tidak. Membasuh betul-betul wajah. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi. Ketika rukuk berapa banyak pria. Ya. Berapa banyak pria. Pria. Yang aurotnya terbuka ketika rukuk. Kok bisa. Iya. Selananya agak longgar. Saudara-saudara. Sehingga tertarik ke bawah. Selanjutnya jangan dijelaskan banyak anak kecil disini. Habib kok tau. Ya saya salah satu korban yang menyaksikan. Saudara-saudara. Ini kan dia bingung saya ini. Saya ini sholat kok depannya ya begini. Mau amar ma'ruf nahi mungkar nanti ya salah. Betul kan ya. Kasus. Mbak-mbak ini. Kakak-kakak maaf. Kakak-kakak. Jakarta nih. Jakarta. Jangan mbak. Kakak-kakak ini juga gitu. Masya Allah. Sholat. Pakainya rukuk. Berpake. Allahu Akbar. Tapi sininya kelihatan semua. Padahal di bawah dagu nih ke bawah. Ini leher nih sini ya. Ini bagian aurat yang wajib ditutup. Wajib ditutup. Seharusnya kalau sholatnya disini. Ditutupnya disini. Kan disini. Belum lagi nanti kadang sininya rapet. Sininya rapet. Masya Allah. Tapi sininya keluar. Tiga halai rambut. Katanya. Cuman dikit Allah mah mengetahui. Masya Allah. Cuman dikit Allah mah mengetahui. Jadi ilmu sholat gak bener. Ya ilmu sholat gak bener. Ngaji gak? Gak bener. Yang lain bagus dia. Inggris bagus. Ilmu ini bagus. Gadget bagus. Semua bagus. Tapi ilmu akhiratnya gak? Gak bener. Ini ada satu konsep yang? Yang salah. Yang salah. Gak bener. Terima kasih telah menonton